Di video kali ini saya pengen rekomendasiin beberapa game untuk Nintendo Switch jadi selamat datang di Gaming Journal Wisnu Kumoro Sebelum mulai videonya saya mohon maaf banget karena udah lama gak bikin video rekomendasi game karena saya memang udah lama juga gak main game Nintendo Switch saya akhir-akhir ini main game pake Steam Deck, pake Legend Go, main game PC kebanyakan dan itu kalau rekomendasi game PC kayaknya kebanyakan juga ya udah banyak yang bikin jadi saya mohon maaf sekali lagi dan saya baru akhir-akhir ini aja main Nintendo Switch lagi dan saya akan rekomendasiin beberapa game yang menurut saya cukup menarik dari berbagai genre juga beda-beda gamenya dan kita mulai dari game yang pertama game yang pertama judulnya Let's Cool, ini adalah game simulasi strategi yang dikembangkan oleh Pantea Games dan dipublish oleh PM Studios dan game ini dirilis baru Juli 2024 kemarin selain untuk Nintendo Switch, game ini juga ada untuk PS5 dan juga PS4 game ini sepintas terlihat seperti game simulasi biasa, padahal menurut saya ada sisi serunya juga di awal game kita diminta buat karakter sesuka kita mau kayak gimana kemudian set tingkat kesulitan gamenya dan juga mapnya juga kayak gimana kemudian baru deh kita diminta untuk atur sekolahnya seperti apa nah pas bagian ini saya sangat diingatkan dengan The Sims generasi awal mirip banget rasanya kemudian seiring game kita mulai atur keuangan dan goals lainnya agar sekolah kita makin banyak populasinya dan makin populer untuk orang yang suka ngatur-ngatur dan suka berfantasi jadi kepala sekolah nah game ini cocok buat kamu kayaknya game berikutnya judulnya Cash Away dan ini spesial untuk penggemar game retro 8-bit karena game ini menurut saya akan ngingetin banget dengan Zelda The Miniscap atau bahkan Bomberman mungkin gitu ya feelnya tuh kayak gitu Cash Away dikembangkan dan dipublish oleh Canary Games di Agustus 2024 untuk berbagai platform mulai dari PC, PS5, PS4, Xbox, Xbox One dan tentunya Nintendo Switch di Cash Away kamu berperan sebagai Martin yang kapal antariksanya nyusruk di sebuah pulau gak dikenal dan kalau diperhatiin kapalnya tuh mirip sama kapal Dragon Ball sebenarnya ya dan dia ini berusaha untuk mengumpulkan barang-barangnya lagi dan berkumpul bersama dengan kawanannya motivasi gamenya sih sederhana menurut saya survive dari berbagai obstacle udah itu aja dan disini obstacle-nya beragam karena kadang ada puzzle-nya kadang butuh ketangkasan jempol juga pokoknya macem-macem tapi yang paling menghibur adalah nuansa retronya yang gak nahan visual dan artnya dibikin retro banget jadi buat yang suka game retro ini akan cocok banget sama kamu dan kemudian game terakhir ya yang saya rekomendasikan dan sebenernya game lama karena rilis pertama kali di 2019 tapi baru masuk port untuk Switch-nya itu di tahun 2024 judulnya Outward Definitive Edition dan karena ini Definitive Edition jadi versi paling bagus dari segala aspek baik visual, audio, dan lain-lainnya game ini adalah game open world RPG yang dikembangkan oleh Nine Dots dan dipublish oleh Deep Silver game ini fokus di survival aspect karena banyak banget elemen survival game di sini yang misalkan harus ngejaga stamina lapar, aus gitu ya dan ini bikin gameplay jadi makin kompleks cerita dari game ini sebenernya agak rumit ya karena karakter kita itu intinya punya utang dan dizolimi dan solusi buat itu semua adalah join ke salah satu dari 3 clan yang ada di game ini dimana tiap clan-nya nanti akan membawa cerita jadi lebih kompleks lagi lewat quest yang diberikan dan ini menurut saya adalah sebuah game yang butuh dedikasi waktu juga jadi buat kalian yang nyari game yang bisa buat ngabisin waktu mungkin ini adalah salah satu yang bisa dicoba dan itu tadi adalah 3 game yang saya rekomendasikan buat kalian jadi kalau yang belum pernah nyobain silahkan dicobain ya kalau saya sendiri untuk Nintendo Switch game yang lagi sering saya mainin itu malah Persona 4 Golden ya mungkin sebuah pilihan yang aneh buat sebagian orang karena itu game lama, game remake game yang udah ada di konsol lain kenapa masih dimainin juga di Switch karena entah kenapa nyaman aja mainnya bahkan di Steam Deck saya mainnya Persona 3 Relo jadi saya memang suka banget sama game Persona dan saya suka untuk ngulang-ngulang game itu Persona 4 Golden salah satunya jadi ya saya lagi main game itu selain itu nih game yang terakhir saya mainin itu ya Raincoat Master Detective kemudian juga Disco Elysium dan juga Octopath Travelers 2 jadi sebenarnya game-game yang besar namanya dan itu-itu aja yang lagi saya mainin saya belum main game-game baru baru beberapa aja yang tadi saya rekomendasiin belum banyak ya koleksi saya lagi gak banyak nambah untuk Nintendo Switch saya lagi fokus banget untuk main game PC handheld gaming jadi kayak Steam Deck kemudian juga Legend Go saya lagi fokus ke situ jadi lagi fokus ke game PC game Steam gitu apa mungkin saya perlu bikin rekomendasinya juga mungkin menurut kalian silahkan tulis di bagian komen saya gak tau mungkin kalau kalian pengen nonton itu saya akan bikin tapi yang jelas kali ini saya bikinnya rekomendasi untuk Nintendo Switch dan untuk aksesoris saya tetap masih merekomendasikan Nitrodeck meskipun sudah ada Nitrodeck yang baru ya Nitrodeck Plus tapi tetap saya lebih suka Nitrodeck yang lama karena Nitrodeck Plus harganya pasti juga lebih mahal ada juga informasi mengenai MobaPet ini adalah sebuah bisa dibilang gamepad lah ya karena dia dipasang di kanan kiri sama kayak gamepad kebanyakan tapi bentuknya tuh bagus dan saya juga udah komunikasi dengan si MobaPetnya ini lewat Instagram tapi belum dikirimin aja nunggu kan nunggu dikirimin sama mereka nanti saya bahas atau kalau gak dikirimin saya beli sendiri aja gampang kalau mereka lama ngirimnya saya akan beli ya karena pada faktanya memang seperti itu YouTuber Tekno tuh kalau gak dikirimin ya beli sendiri gitu kalau nunggu kiriman lama ya beli sendiri aja biar lebih cepat kayaknya saya akan beli aja supaya lebih cepat karena saya saya gak tau ya saya gak bilang bosen tapi Nitrodeck ini udah cukup lama sama saya pake kayaknya saya butuh refreshment jadi mungkin MobaPet ini adalah sebuah refreshment yang bagus saya gak tau tapi saya akan coba dan paling sekian segitu aja untuk curhat gadget eh bukan curhat gadget ini ya salah ya sekian aja untuk gaming jurnal Wisnu Kumoro kali ini ya maaf salah segmen ya mirip-mirip setnya soalnya dan untuk berikutnya saya akan lebih sering lagi bikin gaming jurnal Wisnu Kumoro mohon maaf sekali lagi karena udah lama gak bikin dan kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe dan kalau kalian suka banget silahkan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasinya dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati